Sampai hari ini saya tidak menemukan satu ayat pun di Quran yang menyuruh umatnya untuk menyebut-nyebut nama Tuhan Tidak ada Tetapi perintah zikir, perintah mengingat Tuhan itu ada di semua surat Fazgurullah zikron kasir Ingatlah Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya Ingatlah Allah seperti kamu mengingat bapakmu Tapi kok saya lihat dalam kehidupan banyak orang yang menyebut-nyebut nama Allah Dan mengatakan dia sedang mengingatnya, kan lucu Ingin merasakan air tetapi malah nyebut-nyebut air, kan gitu Bukan nyeburkan diri ke dalam air Aneh kan? Itu salah kaprah namanya itu sebetulnya Ada tidak orang ingin merasakan air tetapi malah dia nyebut-nyebut air Dia pikir kalau menyebutkan air seribu kali dia akan dibebaskan dari kehausan akan air Tidak ada kan? Tapi kan lucu ya Ingin merasakan Tuhan Ingin merasakan kehadiran Allah Malah menyebut-nyebut namanya ribuan kali Bukan menceburkan diri ke dalam dirinya Bukan tinggal di dalam dirinya Bukan menyadari kehadirannya Allah mengatakan Beliau sendiri yang mengatakan Aku meliputi langit dan bumi Bahkan Kursiuhu sama wati wal'ar Kursiku Tempat tinggalku Meliputi langit dan bumi Di ayat lain Allah mengatakan Inna robba ka'ahato binnas Sesungguhnya Tuhan mau meliputi segala manusia Wah itu lebih jelas lagi tuh Nah yang lucu lagi Yang lucu lagi Sebegitu banyak informasi di kitab suci Yang menyatakan Allah bersama kita Lebih dekat daripada uratnya di leher kita Tidak pernah meninggalkan kita Dimanapun kita berada dia bersama kita Begitu banyak ayat itu Tetapi juga tidak sedikit orang yang masih percaya Kalau Allah tuh tinggal di suatu tempat tertentu Dan tempat itu kemudian disucikan Tempat itu kemudian dianggap berbeda Dengan tempat-tempat yang lain Lalu ketika ingin Menuju Ingin bertemu dengan dia Malah pergi ke tempat-tempat itu Nah sehingga tidak sedikit orang Ingin mengenal Tuhan Kemudian mencari jalan keluar Bukan mencari jalan ke Kedalam Itu Terima kasih kerana mencari jalan ke